Jokowi Dodo Tapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak. Uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Jokowi pun menegaskan pemerintah secara serius memberantas dan memerangi judi online. Hingga kini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online telah ditutup dan satuan tugas judi online segera selesai dibentuk. Lebih lanjut, Jokowi menuturkan judi online bersifat transnasional atau lintas negara. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat maupun pribadi. Tim kantor berita antara mewartakan. Tadi ini, disini juga dia memposting.